Halo, berjumpa kembali dengan Mbak Tipo Oke, Mbak Tipo kali ini akan mencoba membahas tentang backup listrik di BTS ya Oke, seperti ini diagramnya Dan peralatan yang dibutuhkan ya sudah saya carikan gambar disini, saya nyomot di google ya Satu stacker Satu charger, satu stop kontak, satu battery, tiga buah dioda, satu relay, dan satu buah inverter Ya, inverternya seperti ini Cara merangkanya Ya, topologinya seperti ini Jadi, dari input stacker Ya, dari input PLN Kita gabungkan ke bagian ini ya Bagian stop kontak ini Kita potong saja lah ini Kita potong Kita potong, lalu kita sambungkan ke kabel ini Lebih bagus pakai PCB, tapi Ya, monggo, terserah Itu lebih, apa namanya, untuk estetika saja Digabungkan ke charger Charger langsung digabungkan ke stacker disini Kemudian dipisah disini Dipisah Untuk menghidupkan relay Relay ini ya Relay ini terdiri dari 11 pin apa ya Ya, sebelah spin Terus Dari aki Eh, maaf Dari charger Kita hubungkan ke aki Ya, sebagai Untuk mengisi aki ya Ini Biar Usahakan memilih yang Auto stop Jadi, bila Aki sudah penuh Dia akan stop sendiri Disini saya taruh diuda Untuk Pengaman saja Terus langkah selanjutnya Dari pin nomor 8 dan 9 ini Kita gabungkan ke Stop kontak langsung Terus Yang 4 dengan 7 Ini Kita gabungkan ke Saklar ya Di belakang sini Di belakang inverter ini Ada saklar Jadi Inverter ini harus dibungkar dulu Karena nanti bahaya Nanti kalau gak dibungkar Bisa Kebakar nanti Akinya Ini kan otomatis ngecas terus Nanti ini bisa Over Over Jadi Dia akan Ngecas terus Jadi gak ada Jedanya Jadi Kita butuhkan saklar Pemutus Di Inverter ini Jadi Intinya Kalau Listrik mati Otomatis Saklarnya hidup Gitu Terus Terus Pin ke Udah Kita bahas alurnya Sajalah Ini monggo dipelajari Sendiri Dipahami Sendiri Dipulak balik Bulak balik Monggo dipelajari Sendiri Alurnya Saya tunjukkan Alurnya Ini Bila Stacker Dicolokkan ke PLN Listriknya Arusnya Nanti Mengalirnya Ke sini Ya Ke sini Menghidupkan charger Mengecas Aki Dan Menghidupkan Relay Kalau Relay hidup Otomatis Alur PLN Langsung Menuju Stacker Intinya Pin nomor 2 Dan 8 Itu gabung Pin nomor 3 Dan 9 Itu gabung Jadi Langsung Nah Seperti ini Langsung ke Stacker Begitu Nah Kalau Listrik mati Listrik mati Nanti Otomatis Gini Dari sini Kan sudah Tidak ada Tegangan Di sini Tidak ada Tegangan Otomatis Relay akan mati Relay akan mati Dan yang Yang akan Terhubung Pin nomor 6 Dan 9 Nomor 5 Dan 8 Nomor 4 Dan 7 Seperti itu Ya Seperti itu Seperti itu Jadi Nanti Arus listrik Akan mengambil Dari Aki Ngambil Dari Aki Masuk Ke Stacker Tapi Disini Kita harus Memutus Saklar Yang berada di belakang Inverter ini Biar Biar dia Otomatis On Off Otomatis Menyala Kalau Listrik Mati Seperti ini Jadi Dilepas Saklarnya Dilepas Kemudian Diambil Terus Disambung Kabel Ke Pin Nomor 4 Dan Nomor 7 Bila Listrik Mati Otomatis Saklar Akan On Dan Listrik Arus Akan Mengalir Dari 12 Volt Naik Ke Inverter Kemudian Keluar Di Out Keluar Di Out 220 Volt Langsung Menuju Stacker Ya Monggo Dipahami Kalau Menginginkan Skemanya Silahkan Di Screenshot Saya Belum Sempat Untuk Upload Ya Monggo Dipahami Sendiri Oke Sekian Dulu Dari Batipo Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Terima Kasih Selamat Malam Terima Tidak 3 1 3 Terima kasih.